Saya belum pernah pakai hasmat, jadi saya hari ini memperasakan kalau nakes menggunakan hasmat rasanya seperti apa. Oke. Memuliskan karismamu, berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia, ramah tamah budi bahasamu. Sudah ku ingin kepatangan ini, mempunyai kewajiban, putra bangsa yang mencintai, hidup dalam kesatuan. Panjenengan semua jadi saksi betapa beratnya perjuangan ini. Terlebih perjuangan teman-teman tenaga medis. Maka di tengah upacara kemerdekaan Indonesia hari ini, 17 Agustus 2021, saya ingin memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, kami bersama kalian. Proklamasi kemerdekaan bukanlah ujung perjuangannya. Di masa sekarang ini, pertempuran dalam medan dan cara yang berbeda terus kita alami. Melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan narkoba, terorisme, radikalisme. Kita juga masih harus bertempur habis-habisan untuk menegakkan kedaulatan politik, menegakkan kemandirian ekonomi, dan menegakkan kepribadian dalam kebudayaan. Pandemi ini benar-benar jadi kocok penggolo yang sempurna untuk kita menilai diri kita sendiri. Tapi di sisi yang lain, si COVID ini justru menampar kesadaran bahwa perjuangan harus terus dilakukan. Cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar, kalau ternyata riset saja masih leah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhum, kalau laboratoriumnya masih jadul. Sudah bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang, ayo gotong royok, bangun, bangkit, bau-membau, menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan, kita berbanyak laboratorium, dan kita tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa membuat obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin sendiri, membuat reagen sendiri, dan alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja saat itu, kita mesti impor, memenuhi hasmat kita mesti impor. Apa kita tidak malu? Kita ini mestinya jadi lumbung pangan dunia, bukan sebagai penerima bantuan pangan. Kita ini mestinya jadi raja di lautan, bukan tempat pelarian, apalagi ladang pencurian. Semua nikmat yang tercurah di negeri ini, saya hakul yakin, bisa jadi kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang. Jangan sampai 10-20 tahun mendatang ketika misalnya terjadi pandemi lagi, kita masih sama seperti ini, terprosok dan tersiok-siok seperti ini. Hanya keledailah yang akan jatuh ke lubang yang sama. Kita menolak jadi bangsa keledai, kita bangsa Indonesia. Garuda lambang negaranya, Garuda kita harus terbang mengepakkan sayap menuju kejayaan. Saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, diberi karunia kekuatan hati dan pikiran untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak mulai besok, tidak mulai lusa, tapi mulai sekarang. Merdeka! 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 Deku habis merdeka! Terutama yang seluruh rakyat ini, perangkat k 28 hari P pimingивать menahan. Sampai berjam-jam lagi. Saya tadi pakai hanya berapa jam? Sekitar hanya satu jam saja saya pakai itu. Ternyata udah panas banget.